Bagi kita yang sedang sulit, maka kami berikan kesulitan kepada mereka, rasa sakit kepada mereka, musibah kepada mereka Apa tujuan itu semua? Agar mereka tadaruk kepada Allah, mengucapkan, Ya Allah tolonglah aku, Ya Allah tolonglah aku, oleh karena itu saudara ku yang Allah muliakan Bagi kita yang sedang sulit, ada sebuah kebaikan yang diberikan Nabi SAW Nabi kita mengajarkan beberapa doa yang bisa kita amalkan, beberapa doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah SWT Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan besar dari kondisi sulit yang Allah takdirkan kepada kita Agar kita kembali kepada Allah SWT, agar kita bersimpul di hadapan Rabbul Alamin Agar kita memanjatkan doa-doa kita, merengek kepada Allah, mengemis kepada Allah, merintih kepada Allah SWT Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42 Maka kami berikan kesulitan kepada mereka, rasa sakit kepada mereka, musibah kepada mereka Apa tujuan itu semua? La'allahum yatadara'un Agar mereka tadaru kepada Allah, agar mereka merendah kepada Rabbul Alamin, agar mereka sujud, agar mereka ruku, agar mereka memanjatkan Rabbik, Rabbik firli, Rabbik firli Wahai Rabbku maafkan aku, wahai Rabbku ampunilah dosaku Agar lisan ini mengucapkan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku Karena ia tahu, tidak ada penolong dari musibah yang Allah berikan Kecuali kembali kepada Allah SWT Dan mereka yakin, tidak ada jalan keluar Tidak ada secerca harapan dari musibah yang Allah berikan Kecuali kembali kepada Allah SWT Surat atau BS 118 Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan Kita harus memperbanyak doa di hari-hari ini Kita harus memperbanyak doa di saat-saat ini Karena inilah yang membuat Allah SWT mengangkat segala kepiluan yang ada dalam kehidupan kita Justru jangan sampai kita berkeluk-keluk kepada makhluk Kita meminta kepada manusia Akhirnya kita turunkan marwah kita sebagai seorang hamba Allah SWT Yang harus kita lakukan adalah bergantung kepadanya Dan simbol bergantung kepadanya adalah meminta kepada Rabbul Alamin Dan Allah sudah janjikan Allah sudah janjikan Siapa manusia yang bisa kita pegang pada hari-hari ini Siapa manusia yang bisa menjanjikan bahwa Ia akan selalu memback up kita Ia akan selalu memberikan kebutuhan yang kita butuhkan Dan kita akan melewati seluruh hari-hari ini dengan mudah Siapa manusia yang bisa janjikan itu pada kita sekarang Bukankah semua informasi direvisi, direvisi, dan direvisi Yang bisa menjanjikan itu adalah Rabbul Alamin Dan lucunya manusia Ia masih saja Ia masih saja tertuju pada pihak-pihak yang tidak bisa memberikan kepastian Tidak bisa menjanjikan sesuatu apapun Dan ia melupakan Rabbul Alamin Yang dari dulu mengatakan Udu'uni astajib laku Minta kepadaku Aku akan kabulkan Minta kepadaku Aku akan kabulkan Surat Gofirat 60 Dan Allah marah besar Dan Allah ancam kita Allah berfirman dalam ayat yang sama Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong Yang angkuh Yang merasa besar Yang merasa kuat Sehingga mereka tidak berdoa kepada diriku Mereka tidak berdoa kepada diriku Tidak ibadah kepada aku Sesungguhnya orang-orang yang merasa besar Menyombongkan diri Angkuh Sehingga tidak beribadah Dan tidak berdoa kepada diriku Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Masuk ke dalam neraka Dalam kondisi hina-dina Oleh karena itu Saudaraku yang Allah muliakan Kita yang sedang susah Usaha kita yang sedang berat Atau kita yang kemungkinan di PHK Atau sudah di PHK oleh Tempat kita bekerja Hendaknya memperbanyak doa Sebagaimana kita berikhtiar Hendaknya memperbanyak doa Sebagaimana kita berusaha Saudaraku yang Allah muliakan Dari Abi Bakrah Radiyallahu ta'ala'an Sebagaimana hadith yang dikeluarkan Atau diluatkan oleh Imam Abu Dawud Dalam kitab sunannya Dan dihasankan oleh Imam Al-Bani Rahimahullahu ta'ala Dalam sahil jami' Nabi kita s.a.w. Memberikan doa kepada kita Da'watul makhrub Doa-doa Bagi orang yang sedang kesulitan Yang sedang mendapatkan Himpitan hidup Doa orang yang susah Ya orang yang susah Apa doanya? Nabi menjelaskan Allahumma Rahmataka arju Falatakilni ila nafsi tarfata'ain Wa aslihli sya'ni kulla La ilaha illa anta Allahumma Rahmataka arju Falatakilni ila nafsi tarfata'ain Wa aslihli sya'ni kulla La ilaha illa anta Itulah doa Yang diajarkan Nabi s.a.w. Saudaraku yang Allah muliakan Sebagaimana kita ketahui Bahwa doa Tidak akan punya power yang kuat Kalau kita hanya baca dengan lisan Doa tidak akan memiliki peran Yang besar Kalau kita tidak paham apa maknanya Bukankah Nabi kita s.a.w. Menyatakan Dan Allah tidak menerima doa Min qalbin gafirin lahin Allah tidak akan menerima doa Yang dipanjatkan dari hati yang lalai Saudaraku yang Allah muliakan Begitu juga dengan doa ini Kalau kita tidak mengerti maknanya Kalau kita tidak benar-benar memohon Kepada Allah dari hati kita yang paling dalam Bagaimana Allah ijabah doa tersebut Lalu karena itu Saudaraku yang Allah muliakan Marilah kita duduk sejenak Bersama doa ini Apa makna? Apa kandungannya? Allahumma rahmataka arjuh Ya Allah Aku hanya berharap kepada rahmatmu Di awal doa ini Kita menyatakan Kita memberikan statement yang jelas kepada Allah Aku hanya berharap kepada rahmatmu Takdim maha ku ta'khir Itu kasar Itu kasar Hasar Menghususkan Bahwa kita hanya berharap kepada rahmat Allah Hati ini tidak berharap kepada ibah manusia Tidak berharap kepada belas kasihan orang Tidak berharap kepada uluran tangan orang Sesulit apapun Seberat apapun yang diharapkan Hanyalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana nasihat dari atau kaedah yang diberikan Syekh Saleh al-Syeikh Berikhtiar Dan hati tidak menoleh keikhtiar tersebut Kita lanjutkan Maka janganlah engkau Biarkan diriku ini Bertumpu Pada diriku sendiri Walaupun sekejap mata Karena diri ini Harus bertumpu kepada Allah Diri ini harus bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu kunci dari jalan keluar Kunci dari jalan keluar Kunci dari solusi Karena kunci dari solusi adalah tawakal Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah kan cukupkan Surat At-Talak ayat 3 Allah yang berfirman Dalam surat Al-Ma'idah ayat 23 Allah berfirman Dan hanya kepada Allah Kalian bertawakal Kalian bergantung Hati kalian bergantung hanya kepada Allah Jika kalian beriman Jika kalian orang-orang yang beriman Dan ingat Bahwa perubahan kondisi yang begitu dasyat ini Itu uji keimanan Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Wa liya'lamu Allahul ladhina amanu Dalam surat Al-Imran ayat 140 Allah berfirman Dan hari-hari itu kami putar Di tengah-tengah manusia Allah putar Yang dari atas jadi ke bawah Yang kerja selama ini lancar Zona aman Tiba-tiba goyang Dipecat Grafik naik Tiba-tiba ambruk Usaha harus tutup Untuk apa Allah ingin buktikan Siapa yang beriman Lalu Dalam surat Al-Ma'idah 23 Syarat jadi orang yang beriman Kretirah mutlak Orang-orang beriman Wa'alallahi fatawakalu'in kuntu mu'minin Dan hanya kepada Allah Kalian berharap bergantung Jika kalian orang-orang beriman Jangan memastikan Jangan mengatakan Kita pasti bisa menghadapi ini Kita pasti bisa Dalam hati kita bergantung pada diri kita Kita pasti bisa Jika Allah tolong Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi Ayat 23 Walat takulanna li syai'in Inni fa'ilun Thadika goda Dan jangan Sekali-kali Kalian mengatakan Jangan sekali-kali Anda mengatakan Jangan sekali-kali Kamu mengatakan Dalam sebuah hal Dalam sebuah urusan Dalam sebuah perjuangan Inni fa'ilu thadika goda Inni fa'ilu thadika goda Aku pasti melakukan hal tersebut esok Pasti aku lakukan itu besok Illa'ayya sya'allah Kecuali Jika Allah kandaki Wa'aslih li sya'nikul Dan Perbaiki seluruh urusanku Walamah mengatakan sekali lagi Ini kalimat Yang menunjukkan Betapa Butuhnya seorang hamba Kepada Allah Betapa butuhnya seorang hamba Kepada Allah Dan dia benar-benar Membutuhkan robnya Walaupun Dalam durasi Sependek apapun Sekejap matapun Dia tetap butuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang bisa memperbaiki Urusan kita Hanya Allah Dan itu yang kita Wa'aslih li sya'nikul Hanya Allah yang bisa Menyelesaikan masalah ini Hanya Allah yang bisa Membuat kita Tetap hidup Walaupun kita di PHK hari ini Hanya Allah yang bisa Memperbaiki ini semua Hanya Allah yang bisa Mendatangkan beras Ke rumah kita Hanya Allah yang bisa Membuat kita Dapat orderan Di hari ini Itu harus yakin Saudara ku Hanya Allah yang bisa Ini Ucapkanlah kalimat ini Dengan penuh Keyakinan Hanya Allah yang bisa Merubah kondisi ini Maka kembalilah Kepada Allah Jalankan perintah Allah Jauhi larangan Larangan Allah Dalam aktivitas kita Kita tetap Sholat kepada Allah Minta kepada Allah Kita gak lupa doa Keluar rumah Bulang rumah doa Bulang rumah doa Karena hanya Allah yang bisa Merubah kondisi ini semua Lalu terakhir La ilaha ila anta Kita tutup dengan Kalimat tauhid Tidak ada Ilah Tidak ada Sesembahan Yang berhak Untuk diibadahi Kecuali engkau Ya Allah Evaluasi Iman kita Kepada Allah Sudahkah kita Hanya beribadah Kepada Allah Sudahkah kita Tunduk dan patuh Hanya kepada Allah Secara mutlak Sudahkah selama ini Kita mencintai Allah Dengan penuh Kerendahan Ketundukan Dan kehinaan Dan cinta itu Tidak kita berikan Kepada makhluk Evaluasi Tauhid kita Kepada Allah Nah oleh karena itu Saudara ku yang Allah muliakan Bagi kita yang sedang sulit Ada Sebuah Kebaikan yang diberikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita mengajarkan Beberapa doa Yang bisa kita amalkan Beberapa doa Yang bisa kita Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita tahu Bahwa Tujuan besar Dari kondisi sulit Yang Allah Takdirkan kepada kita Agar kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita bersimpul Di hadapan Rabbul Alamin Agar kita Memanjatkan Doa-doa kita Merangek kepada Allah Mengemis kepada Allah Merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Sebagaimana Yang Allah Firmankan Dalam surat Al-An'am Ayat 42 Maka kami Berikan kesulitan Kepada mereka Rasa sakit Kepada mereka Musibah Kepada mereka Apa tujuan itu semua Agar mereka Tadaruk Kepada Allah Agar mereka Merendah Kepada Rabbul Alamin Agar mereka Sujud Agar mereka Ruku Agar mereka Memanjatkan Rabbik Rabbik Firli Rabbik Firli Wahai Rabbku Maafkan aku Wahai Rabbku Ampunilah dosaku Agar Lisan ini Mengucapkan Ya Allah Tolonglah aku Ya Allah Tolonglah aku Karena ia tahu Tidak ada Penolong Dari musibah Yang Allah berikan Kecuali Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka Yakin Tidak ada Jalan keluar Tidak ada Secerca harapan Dari musibah Yang Allah berikan Kecuali Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Surat At-Tabai 118 Oleh karena itu Saudaraku Yang Allah Muliakan Kita harus Memperbanyak Doa Di hari-hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.